Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan youtube channel Hendra Nusa Putra pada video kali ini saya akan bagikan lagi penjelasan terkait algoritma dan pemograman untuk topik searching jadi nanti kita akan pahami algoritma searching itu seperti apa dalam logika pemogramannya nah disini kita akan mulai langsung ke contoh mungkin ya ilustrasi jadi kalau saya mengilustrasikan sebuah pencarian itu disini ada dua konsep kalau kita diminta mencari misalnya ada kata komputer misalnya di dua media jadi ada dalam kamus satu dan ada dalam buku catatan nah ini langkah-langkahnya pasti berbeda bagaimana kita mencari kata yang ada dalam kamus, kata komputer yang ada dalam kamus atau kata komputer yang ada di buku catatan kita yang kita sudah kita buat nah bagaimana langkahnya secara nyatanya kita lihat seperti ini kalau untuk catatan di media kamus secara isi buku kamus itu kan itu sudah akan terurut nah sedangkan catatan itu tidak akan terurut itu sudah pasti ya kalau kamus itu sudah pasti terurut dari A sampai Z ya kalau catatan itu random acak ya kan kita bisa lihat sendiri catatan kita ya nah oke karena terurut ya untuk kamus maka kita tinggal lakukan buka halaman secara random lalu kita lihat apakah terlewat atau belum nah jika terlewat kita buka halaman sebelumnya hingga ditemukan nah inilah langkah kalau kita mencari di kamus ya kalau kita mencari kata komputer berarti kita akan langsung buka halaman random ya mungkin kita langsung saja menuju tengahnya atau K misalnya nah lalu kita lihat ini lewat atau belum ya nah seperti itu kalau dia lewat nanti kita lihat lagi sebelumnya gitu nah sedangkan kalau pada catatan nah kita harus membuka satu persatu halaman karena tidak tahu dimana letak kata yang kita cari jadi posisinya tidak jelas jadi memang harus kita buka satu persatu per halaman ya mana tahu dia ada halaman satu halaman kedua karena kita enggak tahu ya dimana teks kata yang kita catat tersebut nah itu ilustrasinya nah sehingga nanti definisi dari pencarian itu disini ada kata pencarian dan ada mencari kalau pencarian itu adalah proses cara atau perbuatan untuk mencari itu pencarian kalau mencari itu berusaha mendapatkan ya atau dia menemukan atau memperoleh gitu ya nah jadi kalau dalam istilah algoritma searching jadi searching itu adalah pencarian data tertentu di dalam sekumpulan data berdasarkan key tertentu key ya kata kuncinya jadi kumpulan data tempat pencarian bisa dalam keadaan terurut sorted atau tidak terurut unsorted nah jadi ini pendefinisiannya ya nah kita lanjutkan searching pada array nah ilustrasi yang tadi itu kan mengambarkan pencarian pada array jadi ada dua metode pencarian kita disini karena kita akan mencari data itu di dalam array array itu adalah tempat ya atau urutan atau pendefinisian lokasinya nah jadi ada dua metode yang akan kita bahas dalam algoritma searching ini jadi yang pertama itulah sequential search itu namanya ya di dalam logika pengograman ini namanya sequential search atau bisa dicontohkan dengan analogi catatan tadi nah kalau yang kedua binary search itu analogi bentuk kamus nah kita bayangkan dua tadi ya nanti kita mencari data apakah ini kayak seperti di catatan atau di dalam kamus ya nanti dua ini akan kita bahas dengan contoh logika dan pemogramannya nah untuk algoritma sequential search atau logika catatan tadi ya ini nah itu pertama itu yang langkah yang kita lakukan itu biasanya itu kita akan meng-input dulu apa yang mau kita cari kemudian yang kedua itu kita bandingkan yang kita cari dengan data ki sampai n jadi kita bandingkan datanya dari awal sampai akhir nah kemudian yang ketiga jika ada data yang sama dengan nilai yang kita cari atau ek maka nanti akan muncul pesan ada atau ketemu nah gitu ya kemudian yang keempat jika data yang ada yang sama dengan ek langsung ya pas saat kita ketemu maksudnya disini jika tidak ada data yang sama dengan yang data kita cari berarti berlawanan ya itu akan muncul pesan tidak ada nah ini adalah algoritmanya jadi urutan urutan-urutan perintah nanti akan kita lakukan pada algoritma sequential search jadi sesimpel itu ya empat ini jadi masukkan data yang cari dibandingkan urutan dimana datanya dari A sampai Z dari I sampai KN ya N nya itu nanti terserah mau datanya ada ada 7 ada 10 ada 15 jadi makanya ini I sampai KN kalau ketemu dia langsung bilang ketemu kalau enggak dia bilang tidak ada oke nah seperti ini contohnya nah saya contohkan ya untuk sequential search tadi jadi proses pencarian ya ini kan ada data ya jadi dicari mulai dari record pertama record kedua record ketiga dan keempat ya nah berdasarkan data kunci ya jadi kalau seperti ini kumpulan datanya yang dicari ini bisa dalam keadaan tidak terurut maupun terurut tapi dalam prosesnya dia mencari seperti langkah pencatatan ya jadi data ini kalau sequential search bisa saja ini datanya tidak terurut bisa saja acak tapi proses dalam langkah mencarinya itu seperti catatan nah gitu ya logikanya contohnya seperti ini ada data pegawai yang dengan NIP diantara ini kita cari dengan NIP 3930 988 399 oke dicari ya kita akan mencari data seperti ini nah prosesnya seperti yang algoritma tadi jadi dia akan baca dulu record pertama record pertama ini ada dari 0 ini ya dari 0 nah dia baca dulu mana yang fill NIP nah dia akan baca di NIP dia cocokkan ini 0101900948 dengan key yang kita cari ya ini keynya oke saya tunjuk dulu nah ini keynya itu dia nah jadi dicari di dalam array pertama ini nah ini proses logikanya dicari untuk bagian NIP nah dicari disini dicocokkan dengan key kita kesini nah dicocokkan kalau dia tidak cocok nanti dia langsung bilang tidak cocok oke bang tidak cocok ya nah kalau nanti pada array pertama sudah selesai dia masuk ya artinya tidak ketemu dia langsung masuk ke array kedua nah dicari lagi dicocokkan lagi ini dengan keynya nah kalau tidak cocok dia munculkan lagi menjadi kata tidak cocok ya tidak akan lanjut terus dari I ke N ya lanjut terus dicari lagi yang data ketiga ini nah ternyata NIP nya cocok nah jadi dia langsung mengatakan disini datanya cocok nah seperti itu ini adalah proses dari sequential search ya seperti catatan tadi nah jadi dia cari mulai dari sini dari awal sampai akhir diurut kalau sudah ketemu dia berhenti stop nah seperti itu nah itu penjelasan dari metode scansual search berikutnya dengan binary search nah binary search ini merupakan metode yang digunakan apabila isi array sudah terurut berarti ini seperti kamus tadi jadi apabila nilainya sudah terurut maka teknik yang digunakan itu seperti ini ya nah elemen awal jadi dari array itu dicari untuk mencari nilai tengahnya ini ya kita cari dulu nilai tengah atau kita masuk dulu ke elemen tengah ya istilahnya elemen tengah nanti cara mencari nilai elemen tengah itu dilihat elemen awal ditambah elemen akhir dibagi dua nanti baru dia pas ketemu dia di bagian tengah gitu maksudnya nanti setelah kita lakukan ini kita tentukan ini ya mana elemen tengah nanti baru kita lihat nilai nanti elemen tengahnya ini dengan nilai yang dicari nah jadi kalau nanti ada nilai yang dicari itu angkanya 30 dia langsung masuk ke elemen tengah dulu nah kalau nanti pas dicocokkan ya gak cocok dengan elemen tengah nanti dilakukan seperti ini nah kita klasifikasikan dia seperti ini nilai yang kita cari tadi dengan elemen tengah jadi kalau dibandingkan dulu berarti ada elemen yang kecil dari itu di sebelah kirinya jadi nilai yang dicari dibandingkan dengan nilai pada elemen tengah yang dikecil ya kemudian atau sebaliknya nilai yang lebih besar dengan elemen tengah nah ini polanya ya pola dalam binari search nah kita lihat lagi seperti ini contohnya ini ada data array dengan 7 index ya 7 index ada 7 data di sini nah biasanya kalau index berbicara dengan index index itu selalu diawali dengan dengan angka 0 yang pertama ya nah kita lihat di sini ini kan datanya 7 ya jadi kita harus tentukan nilai indexnya ya indexnya berapa nah misalnya dalam kasusnya kita akan harus mencari nilai 50 pada array data ini nah kita akan lihat pola langkahnya jadi yang jadi yang index 7 tadi dia ditulis seperti ini dulu 0 1 2 3 4 5 6 ya gitu ya nah jadi dibikin seperti ini arraynya ada 7 indexnya harus ditulis seperti ini 0 1 sampai 6 jadi index itu selalu mulainya dari 0 bukan dari 1 jadi kalau arraynya 8 berarti nanti nilainya 0 sampai 7 ya indexnya nah rumusnya tadi katanya mencari elemen tengah nah cara mengetahui elemen tengah disini jadi kita lihat kelompok elemen pertama itu ditambah kelompok elemen terakhir atau bagi 2 atau secara simple gini aja gini aja ini kan 7 ya 7 7 dibagi 2 berarti kan 3 setengah ya berarti kalau kalau dia nanti seperti ini ya kita udah tahu yang tengah-tengahnya adalah 3 bagian 3 setengah ya bagian yang disini gitu nah ini dia harus dicari elemen tengahnya dulu bukan mencari langsung ke angka yang kita tuju jadi dicari dulu elemen tengahnya atau pola indexnya nah ini ya jadi kita sudah tentukan disini elemen tengahnya ini nah baru kita langsung masukkan kata pencarian tadi ya untuk 50 tapi kita kelompokkan dulu berarti kalau udah seperti ini ada 3 kelompok ini kelompok pertama kelompok yang kecil dari elemen tengah ini nah kemudian ini kelompok kedua kelompok yang sama dengan elemen tengah atau ini kelompok 2 juga boleh kelompok 2 dulu ini kelompok yang besar dari nilai 35 ini nah ini kelompok ketiga jadi ada 3 kelompok ya nah ini yang pertama ini yang kedua ini yang ketiga ini yang kecil yang besar dan yang sama nah sekarang kita lanjut 50 yang kita cari tadi angka 50 tadi dia masuknya ke elemen mana nah setelah kita dapatkan kelompoknya masuknya ke elemen mana nah jadi kalau kita lihat dia masuknya ke elemen kelompok ketiga ini nah setandai jadi yang selebihnya tidak terpakai lagi seperti ini nah jadi yang tadi kelompok yang kecil dengan sama itu tidak terpakai lagi nah sudah tidak ada data yang kita cari disini makanya ada data di kelompok yang ketiga ini nah kelompok yang ketiga ini kita akan lakukan lagi pencarian dengan metode yang sama nah karena datanya masih ada kelompok yang kecil dari 65 yang besar dari 65 dan yang sama dari 65 jadi terbagi lagi dengan 3 kelompok nah gitu ya oke nah kita lihat disini diuji lagi apakah sama dengan data data ini mana dia gitu ya nah kalau yang data 50 tadi itu masuknya dimana nah masuknya kalau kita lihat dia masuknya disini nah berarti yang ini tidak terpakai lagi nah gitu ya nah jadi saya hitamkan disini berarti dia ada data ini nah kalau kita lihat disini dia tidak ada elemen yang lain ya selain dari elemen ini aja yang sama dengan ini data ini nah sehingga berarti ini sudah ada elemen terakhir nah dia bertanya apakah nilai elemen terakhir ini sama dengan 50 ternyata sama ya itu adalah proses dari binary search ya nah itu secara teorinya secara logikanya kayak gitu ya pola pencariannya nah kalau secara algoritmanya nah nanti kita akan contohkan juga dengan program ya jadi sebenarnya ada tiga yang dilakukan tadi melihat dulu kemudian dia dibandingkan dan kita tentukan ini benar gak atau data yang kita cari ya jadi sebenarnya ini tadi datanya tadi yang kita lakukan tadi itu kan ada kalau dalam algoritma programannya berarti kita harus masukkan dulu data-data nilai yang dicari itu untuk tujuh tadi indeks tadi kemudian nanti dia akan melihat memulai dari elemen awal 0 kemudian dia melihat elemen terakhir di elemen terakhir itu caranya adalah dia akan mengurangi dengan 1 ya nah jadi kalau nanti dia tujuh indeksnya ini berarti nanti angkanya 0 1 2 3 4 ya 4 5 6 jadi tujuh 7 kurang 1 berarti 6 berarti terakhirnya adalah 6 gitu ya tadi indeksnya tadi ya indeksnya kalau 7 berarti angkanya 0 sampai 6 kemudian nanti ditentukan elemen tengah ya statusnya nanti kalau sudah kalau nanti statusnya kita tentukan data belum ditemukan gitu ya kalau untuk statusnya yang seperti ini nah caranya adalah kita tentukan elemen awal kecil dari elemen terakhir atau elemen tengahnya sama dengan elemen awal kurang dengan elemen akhir jadi elemen tengah sama dengan elemen tengah jadi ini kan sebenarnya adalah elemen tengah ya rumusnya ini jadi dibandingkan jadi ada 2 disini dibandingkan awal akhir juga dan ini nah kemudian nanti kalau dia kita mencari data yang ditemukan nanti kita input dulu nilai yang dicari dibandingkan dengan elemen tengah nah status ditemukan ya jadi seperti itu langsung kalau dia sudah langsung ketemu gitu ya kalau belum juga nanti lakukan lagi perintah LC IF dan seterusnya nah sehingga nanti baru ada data yang diputuskan disini oke jadi seperti itu ini logika untuk algoritmanya algoritma pemograman oke nah sekarang kita masuk ke contoh dari pemogramannya nah ini seperti ini ya contoh pemogramannya kalau kita lihat disini saya sudah siapkan script programnya untuk sequential search nanti bisa dipelajari di di download saja untuk contoh ini ya untuk codingannya dan disini hasilnya gitu ya kemudian juga ini untuk sequential dan ini untuk binary search jadi silahkan dibandingkan nanti data-datanya untuk pengcodingannya kemudian nanti di running dia nanti munculnya seperti ini yang mungkin saya contohkan dengan real pemogramannya yang sudah dibuat dengan aplikasi dev ya nah kita coba contohkan nah ini saya jelaskan dulu berbaris mungkin ya disini pola penulisan dari algoritmanya yang seperti ini jadi silahkan diamati aja dulu diikuti nanti kalau mau modifikasi ya silahkan ya ini datanya ini adalah bagian check outnya ini adalah untuk cover ya untuk header nya ya check out jadi langsung muncul kemudian kita perlu menentukan bilangannya yang kita coba simpan secara memory ya jadi kita lihat variabelnya ini adalah n kemudian bilangan dicari kemudian datanya jadi ada 10 karakter ya kemudian nanti i ada variabel i ada ketemu jadi variabel ini n build data i ketemu itu dipakai di dalam pemograman yang di bawah jadi kita harus tentukan dulu variabel yang kita mau gunakan ya kemudian nanti kita akan munculkan inputan jumlah data array nya jadi perintah ini adalah perintah keterangan yang mau kita input berapa jumlah array nya kemudian ini inputnya n n itu nilainya yang kita simpan kalau kita mau inputnya 7 nanti dia disimpan di 7 ya di n maksudnya di c ini kemudian nanti ini di enter dia akan melanjutkan dia akan menyimpan dulu ya belum dimapanggil ini basis di c input dulu kemudian nanti pas di bagian sini nah dia sudah mengumpulkan lagi untuk data c yang kita mau cari nanti kita kasih label c kemudian nanti c ini kita bandingkan juga jadi anggapnya ini elemen tadi ya nah untuk data yang akan kita verifikasi jadi ada nilai yang dari 0 ada yang nanti sama dengan inputannya 7 tadi kemudian nanti yang lebih ya mau 8 atau seterusnya ya ada c plusnya gitu nah kemudian nanti elemennya itu elemen data array itu dibandingkan ya dimasukkan disini berapa sih array nya tadi yang sudah kita inputkan kalau 7 nanti dia mendefinisikan disini dulu jadi dia akan membandingkan yang 7 dengan 7 tadi setelah itu jadi maksudnya 7 dengan 7 itu pas di elemen 1 kita input dia tadi 7 nanti kalau elemen data keberapa dia data ke 1 nah jadi dia simpan dulu data ke 1 data ke 1 dia simpan di variable data data ke 1 itu misalnya 10 gitu ya 10 tadi simpan dengan n nah lanjut i sama dengan 0 dia munculkan berurut ya nanti input dan bilangan yang dicari nah jadi apa yang data kita mau cari kita masukkan dulu nanti kalau dia ketemu berarti ada pembandingnya jadi kalau dia mencari sama-sama dengan data ini dia akan masukkan dulu jadi bilangan dicari kita input juga perintahnya kalau kita mencari angka 40 nanti dia akan simpan dulu di variable bil cari nah baru dilakukan pengolahan disini ya diuji yang pertama nanti i nya berapa diuji dulu kemudian nanti kalau sama dengan dia ketemu kemudian nanti data 1 yang kita cari tadi kita masukkan misalnya data pertama tadi ada 40 dia uji 40 sama enggak dengan data yang kita cari 50 kemudian lagi i nya lagi data kedua misalnya 13 sama enggak dengan 50 gitu ya nah ini dia akan uji terus kalau dia ketemu sama-sama dengan satu nilainya nah nanti dia akan munculkan pencarian scale dengan angka 50 berada pada indeks berapa gitu ya nah nanti dia muncul perintah lagi begitu seterusnya nah nanti ada perintah terakhir kalau dia cocok ini data ketemu tadi perintah data tersedia data tidak akan tersedia oke kita coba running seperti apa mekanisme hasil kerjanya saya coba stop dulu antivirusnya karena nanti akan muncul warning oke nah saya jalankan kita ambil aja execute compile and run oke ini yang metode sequence shell search kita masukkan jumlah data array nya kita tentukan dulu berapa data yang mau kita buat bisa data saya buat itu ada 7 tadi ya 7 bentar nah dari data array 7 tadi nah array yang ke 0 berarti index 0 data yang pertama itu berapa misalnya datanya 56 data kedua index 1 itu datanya 12 data ketiga index 2 nya berarti terserah ya 45 kita uji saja berarti kalau di array 7 dia sampai 6 nanti oke kita uji nah ini udah data terakhir ya array keterakhir nah setelah kita input ini inputkan bilangan yang dicari jadi kita coba tes jadi kita sudah memasukkan data di array nya dalam ini ada 56 12 45 96 nanti kita coba uji misalnya kita cari angka 11 kita enter nah pencarian angka 11 ada pada index ke 4 nah kita lihat disini array ke 4 ada angka 11 berarti perintahnya data ada dan tersedia nah seperti itu mekanisme nya kalau udah jadi ini simple ya untuk pemogramannya ya tapi kalau kita dalam membuat program ya kita harus memikirkan logika yang bisa diterjemahkan oleh komputer gitu nah ini kan sudah berhasil nih secara pemahaman inilah hasil dari pemograman untuk algoritma sequential search ya nah ini saya coba untuk dulu gitu ya gimana kalau datanya yang salah nah kalau data yang salah nanti kita coba aja masukkan saya ulang lagi running ya saya coba 4 angka 1 ini 3 4 ini 11 ini 20 ini 7 saya coba masukkan angka yang tidak ada disini ya dicari coba angka 10 nah langsung aja muncul data tidak ada dan tidak tersedia jadi dia udah melakukan pencocokan tadi dia cari setiap step ini dalam catatan berarti dia akan mulai dari area 0 1 2 ya seperti catatan tadi ya dia mulai dari awal dulu sehingga dia muncul seperti ini nah kira gitu ya untuk algoritma sequential search berikutnya yang untuk binary search nah binary search seperti tadi kamus nah ini seperti ini model dari pemogramannya ya berarti ini juga bersama ya logikanya tapi mekanismenya sudah seperti mekanisme dari kamus nah berurut data berurut jadi nanti seperti ini perintahnya sama lagi ada first last middle jadi disimpan dulu variablenya kemudian check out ini data yang dicetak perintahnya nanti disimpan datanya ya nah berapa elemen yang diinginkan nanti disimpan disini mau 6 mau 7 datanya disimpan di con nah nanti con ini akan diuji-uji terus ya kalau dia 7 dia akan berulang terus ya data pertama atau kedua disimpan ya dimasukkan terus datanya kalau 7 data pertama itu misalnya 4 atau kedua 3 dan seterusnya jadi dia perintahnya disini nah perintahnya disini kemudian untuk yang kita cari nah masukkan angka yang ingin dicari itu dimasukkan disini disimpan disini 6 nama variablenya jadi misalnya kita ingin cari angka 2 disimpan dulu disini nah nanti dilakukan uji ya elemen tadi elemen 1 kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 ya jadi di uji mana yang kelompok elemen terakhir elemen awal dibagi 2 nah nanti dicari elemen kelompoknya tadi kan binary itu ya dia membagi berdasarkan elemen elemen awal elemen tengah elemen akhir nanti dia akan kelompokkan disitu kalau dia ketemu nanti dimana data tadi dengan nilai cari ini con tadi nah nanti diberikan perintah disini kalau data ketemu ini 6 temukan array di uji disini nah berarti dia stop kalau dia tidak ketemu dia stop dulu nanti di uji lagi gitu ya dengan nilai tengah nah kemudian di uji terus nah sehingga sampai disini tidak ditemukan dalam array ya nah kalau dia ketemu dia langsung click ditemukan stop tapi kalau tidak lagi dia akan lanjut terus sampai dia berulang gitu ya jadi kalau kita perhatikan prosesnya untuk algoritma binary search itu metodenya seperti ini jadi kalau angkanya mau kita urutkan nanti terserah ya nah coba kita contohkan nanti ini kan agak panjang ya jadi ibaratnya bahasa atau pomogram ini sama aja tujuannya ya mau kita cara searching sequential atau binary penting hasilnya juga akan sama ya oke nah ini kita coba jalankan perintahnya nah berapa elemen yang diinginkan nah kita contohkan yang tadi misalnya saya inginkan 5 angka 1 kita coba berurut dulu misalnya 12 17 16 34 jadi konsepnya kalaupun angka yang kita masukkan ini tidak berurut nanti juga dia langkahnya juga tetap metode kamus yang dia lakukan gitu dia hanya membagi taunya dia membagi elemen gitu nah data kelima 55 nah masukkan angka yang ingin anda cari ya misalnya 17 17 nah lokasi di kedua ya ditemukan nah seperti itu gimana kalau nanti datanya tadi kan kamus datanya apakah harus berurut tidak perlu dia sendiri akan mengurutkan gitu seperti ini ya tadi kan binary itu kan seperti kamus nah saya coba misalnya 5 data saya coba baca nah ini oke saya coba lagi ini kan tidak burut tapi polanya tetap dia akan lakukan seperti kamus dia bagi elemen-elemen ini elemen pertama elemen kedua nanti dicocokkan kalau ketemu dia stop nah misalnya kita cari 31 oke seperti ini nah seperti itu ya oh jadi dia ketemu jadinya nah seperti itu data ini nah sehingga polanya itu memang analoginya seperti kamus ya kalau dia sudah belum dikerjakan urutannya ya dia gak akan jalan gitu ya oke jadi ini kan berhasil dari yang sudah kita coba bahas tadi inilah implementasinya baik saya rasa mungkin itu penjelasannya semoga bisa dipahami dengan baik dan bisa dipelajari lagi dari awal sampai akhir jika rasanya sampai disini belum paham ya silahkan diulang lagi penjelasan saya dari awal tadi dengan memutar ulang ya video ini terima kasih perspektif hatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya